Intro Meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme generasi muda, pendidikan berkarakter menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh. Oleh sebab itu, pendidikan karakter sangat penting diberikan sejak usia dini. Maksudnya karakter bangsa saat ini karena kalahnya nilai-nilai budaya oleh nilai global yang masuk ke Indonesia. Salah satu faktor lainnya adalah kurangnya kepedulian orang tua dalam membina karakter anak di rumah. Maka dari itu, kini waktunya guru berperan dalam meningkatkan karakter anak di sekolah dengan merekonstruksi teknologi dibantu oleh praktisi. Hal demikian akan meningkatkan pembangun karakter anak. Kepala SMP PGRI 9 Denpasar, Ana Agung Ketut Sumitra, mengatakan guru dalam meningkatkan pendidikan karakter bukan hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh untuk anak didiknya. Lama-lama antara lain mendukis poster yang bertemakan hari kemerdekaan, yang bergambar terlawan, yang bergambar parno, dan lain sebagainya. Kemudian lagu-lagu juga kita lombakan, yang itu lagu Indonesia Raya, lagu wajib. Dan kita juga mengucapkan diabel, yaitu saya Indonesia, saya Pancasila, NKRI, harga-harga. Cuman setiap hari itu kita harapkan supaya digerakkan oleh buru-buru, disisipkan, menggugah. Dan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dengan dasar Pancasila dan supaya NKRI itu dipertahankan sebagai harga mati, menghindari adanya radikalisme. Anak Agong Sumitra menambahkan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari penguatan pendidikan karakter anak di sekolah. Pertama, sistem sekolah tersebut. Kedua, infrastruktur penunjang kegiatan untuk anak didik. Dan terakhir, metode pembelajaran yang diterapkan harus sesuai. Harapannya, jika ketiga faktor itu berjalan dengan baik, pendidikan karakter anak di sekolah pun akan meningkat. Serta semangat kebangsaan dan nasionalisme harus terus dipupuk, guna menangkal berbagai informasi dari media sosial yang menjurus ke Sara. Hal senada juga diungkapkan Ketua Panitia Agustusan, Komang Wardane. Menurutnya, hal nyata yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme bisa diimplementasikan melalui rasa cinta pada budaya sendiri. Dengan mengadakan berbagai lomba-lomba kebangsaan, seperti lomba lagu kebangsaan, dan membuat poster atau menggambar dengan topik nasionalisme. Seperti apa yang diamanatkan oleh Ketua Panitia Agustus, untuk menggelar sebuah lomba yang ada kaitannya dengan kelihatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, kami menggelar lomba-lomba yang ada nilai-nilai kebangsaannya yang kita angkat. Harapannya adalah, siswa-siswa SMP Pekirisi Melandian Pasar menjadi orang yang berkarakter, disiplin, dan memiliki nilai juang semangat, spirit, nasionalisme, dan paksaan. Komang Wardane menambahkan, melalui ajang inilah, sekolah ingin memberikan dan menumbuhkan semangat nasionalisme kepada generasi muda.